Titik terang kasus pembunuhan terhadap Brigadir Joshua yang diotaki oleh mantan Kadif Propampolri, Irjen Verdi Sambu, mulai terlihat. Tim sus bentuk tangkap Polri yang menangani kasus pembunuhan terhadap Brigadir Joshua menemukan CCTV suasana sebelum dan setelah peristiwa berdarah di rumah Dinas Verdi Sambu. CCTV ini menjadi bukti penting dalam menyingkap tabir pembunuhan Brigadir Joshua. Setelah sebelumnya, Verdi Sambu dan jajarannya terus berupaya untuk menghilangkan CCTV di sekitar tempat kejadian. Namun upaya ini berhasil digagalkan tim sus. Hasilnya, ada 16 polisi yang diduga menghilangkan kejadian, memindahkan, dan mentransmisikan rekaman CCTV di rumah Verdi Sambu. 6 diantaranya adalah perwira Polri. Ada pun untuk pasal dipersangkakan, tadi dari Pak Dua Tum sudah menyampaikan, yang saya jelaskan, yaitu pasal 32 dan pasal 33 undang-undang KMTE, yang disamanya namanya yang tinggi, dan juga pasal 221, serta pasal 223 KUHP, dan juga pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Ada pun setelah tajuk yang akan dilakukan di depan. Yang pertama, kita akan selalu berkondisi dengan laporan Polri, yang mana ada beberapa barang bukti yang masih kita serahkan di lapor, yang perlu kita penjelasan hasilnya seperti apa. Mereka terancam pasal 32 dan 33 undang-undang ITE, kemudian pasal 221, 223, 55 dan 56 KUHP. Selanjutnya, Direkturat Cyber Baris Krim Polri akan berkoordinasi dengan Puslapfor untuk mengetahui hasil pemeriksaan lebih lanjut barang bukti yang telah diserahkan. Tim Liputan iNews melaporkan.